Halo Gemini, selamat datang di bacaan bonus dan kali ini saya akan menggunakan deck yang namanya Healing with the Fairies Oracle Card saya sudah mengambil dari aplikasi ini semua kartu untuk sebaran Celticross semua kartu adalah Jumping oke, kita mulai saja Gemini kartu pertamanya atau kartu yang di tengah kalau disini sebut sebagai pertanyaan atau situasi yang sedang dihadapi adalah Positive Expectation kartu ini keluar karena barangkali Gemini telah mengalami banyak situasi dimana dari harapan yang positif yang muncul tidak sesuai dengan yang diinginkan lama-lama menjadi kebiasaan dan seperti membuat kepercayaan pada diri sendiri kalau tidak ada sesuatu yang bagus yang mungkin akan muncul di depan kartu ini mengingatkan kembali kalau iya, jangan hilang semangat kalau ke depan akan ada hal positif yang muncul keep up your hopes, dreams, affirmation, visualization, and prayers and they will be wonderfully manifested right now jadi ini waktunya untuk dimanifestasikan, diwujudkan yang kemarin barangkali memang belum define timing sehingga seberapapun diupayakan hasilnya seperti tidak ada don't quit 5 minutes before the miracle occurs oke, dan masalahnya atau the matters you need to solve now ini adalah kartu keduanya adalah higher consciousness artinya memang yang dimintakan yang belum ada barangkali pada Gemini saat ini adalah berpikir lebih tinggi dari yang keseharian kadang-kadang apa yang kita lihat ya, saking biasanya itulah yang kita percayai tapi sebenarnya kalau kita mencoba mencari hikmahnya lebih tinggi dari apa yang ada di mata kita lebih spiritualitas lebih menghubungkan kita adalah bagian dari skenario besar maka sebenarnya itu yang menjadi jawabannya dan itu yang sedang ingin diberikan kepada Gemini Gemini sepertinya dirimu perlu berpikir dengan cara higher consciousness dan ini adalah basis situation atau yang kalau dari sebaran Celtic itu yang paling bawah ya, fondasinya atau apa yang menjadi root cause-nya kalau saya katakan adalah feeling safe karena sudah beberapa lama mungkin lebih dari satu tahun rasanya kok tidak dalam posisi yang aman baik aman secara keuangan aman secara tempat tinggal mungkin juga bahkan ada hubungan dengan orang lain yang merasa seperti selalu terancam takut salah, takut dimarahi, takut ini dan itu nah, yang baru saja sudah dilakukan jadi sudah masa lalu ternyata terbuka satu kesempatan baru yang memberi nuansa yang berbeda dari pengalaman yang panjang selama ini nah, ketika kesempatan itu terbuka current thing atau apa yang kau pikirkan adalah ayo, kesempatan terbuka masuki jalan ke situ tanpa rasa takut moving forward fearlessly ya ingat ekspektansi yang sekarang adalah yang positif ya, dan yang akan terjadi ke depan adalah be honest with yourself kenapa ini penting harus dimajukan karena barangkali banyak hal ya, komunikasi banyak hal keputusan akhirnya kesempatan itu menjadi di tangan atau tidak adalah karena takut ini, takut ini membuat ketika bicara bahkan berpendapat berpikir pun diatur seolah-olah dirimu tidak mampu seolah-olah dirimu terkekang dan dalam kondisi sangat terbatas nah, ke depannya semua itu dilepas ya be honest with yourself apa adanya tanpa berpikir bahwa kamu dalam kondisi terbatas dan lain sebagainya ya dan the power you can demonstrate in the situation jadi apa yang bisa aku katakan kepada diri sendiri adalah problem resolved jadi masalah itu sebenarnya bisa diselesaikan problem itu untuk diselesaikan dan dirimu bisa gemini sementara orang lain mulai melihat apa yang terjadi pada dirimu ya atau bisa pengaruh orang lain terhadap diri sendiri impact from the people around you ya pengaruh orang lain dampak dari orang kepada dirimu adalah mendapatkan happily ever after jadi orang bisa melihat memang yang lalu mungkin ceritanya tidak terlalu bagus tapi orang lain melihat gemini sepertinya saat ini gemini akan mendapatkan kebahagiaan sejatinya hope and fear atau ini adalah saran atau ketakutan atau harapan ke depan adalah laughter saya pikir ini yang perlu dikembalikan kepada gemini rasa bahagia mampu untuk bercanda mampu untuk bahagia secara tulus apa adanya dan conclusion atau outcome saya biasanya bilang itu rise above problem memang masih ada masalah barangkali sampai sekarang atau mungkin sudah lewat sehingga kedepannya atau konklusi hasil akhir dari semua perjalanan ini adalah problem yang ada di hadapan gemini pada saatnya akan terlewati dirimu naik lebih tinggi dari problem yang dihadapi oke gemini wanita indah dari sini semoga membantu salam hati dan cahaya selamat menikmati